Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terus berupaya meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan jumlah dokter spesialis yang ada di RSUD Kabupaten Bangka Tengah. Untuk itu sejumlah dokter sudah mendapatkan pembiayaan dari Pemkap Bangka Tengah untuk melanjutkan studi dokter spesialis. Saat ini RSUD Kabupaten Bangka Tengah telah memiliki 11 orang dokter spesialis yang siap membantu seluruh pasien yang ada di RSUD Kabupaten Bangka Tengah. Tidak hanya itu sebanyak 6 orang dokter lainnya saat ini masih tahap kuliah lanjutan dalam mengambil spesialisasi kedokteran di luar Bangka Belitung. Setelah lulus ke-6 dokter spesialis ini akan ditempatkan di RSUD Kabupaten Bangka Tengah. Pengembangan SDM dokter spesialis yang dilakukan oleh RSUD Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu upaya menyongsong peningkatan rumah sakit menjadi tipe B. Selain itu RSUD Kabupaten Bangka Tengah saat ini sudah menjadi salah satu rumah sakit rujukan sehingga peningkatan fasilitas kesehatan pun terus dilakukan. Diharapkan kedepannya rujukan tidak harus keluar daerah namun cukup di Kabupaten Bangka Tengah. Yang sekarang ada 11 sudah ada di kita. Nah sekarang sekolah ulem 17. Ini dokter apa Pak? Spesialis atau dokter umum? Spesialis. Spesialis. Ini sebagian sudah di pemberantah daerah. Rata-rata. Jadi mayoritas dokter spesialis di rumah sakit umum daerah dibiayai oleh atau diberikan beasiswa oleh pemerintah daerah. Kita akan terus tingkatkan lagi sehingga rujukan tidak perlu lagi ke Palembang. Rujukan ada di Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah Ibn Saleh berharap mayoritas dokter spesialis yang ada di RSUD Kabupaten Bangka Tengah yang telah disekolahkan pemerintah daerah dapat benar-benar mengamalkan ilmunya guna membantu masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, MNC Media melaporkan.